Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai mempersiapkan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Asisten satu pemerintah Kabupaten PPU Sodikin di Penajam selasa lalu mengatakan bahwa pemerintah daerah akan melaksanakan kegiatan upacara bendera di halaman kantor bupati pada tanggal 17 Agustus. Dan untuk memperlancar prosesi upacara tersebut, jalur bagi pasukan pengibar bendera akan diperluas menyesuaikan jumlah paskibra sekitar 32 pelajar. Selain upacara perayaan hut kemerdekaan RI ke-78 di Kabupaten PPU juga dirangkai dengan lomba gerak jalan tingkat SD, SMP, dan SMA serta perlombaan kesenian. Panditia hut RI yang ke-78, ini hasil rapat terakhir kemarin, kita coba fokus ke upacara bendera. Kemudian terkait dengan persiapan paskib, itu ladingnya itu di Kesbangpol, juga sudah siap. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Untuk 17 Agustus itu, sebenarnya rangkaian-rangkaian kegiatannya itu, untuk 17-nya loh ya, ini sangat minim sekali. Tetapi kemarin memang ada usulan, sebelum jam upacara itu agar diisi kesenian dan sebagainya. Mungkin di Kabupaten Perajaan Pasir Rutera juga akan menyelenggarakan lomba kak jalan yang akan diadakan dari tingkat pelajar, SD, SMP, SMA, SMK, MA, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kesenian, jadi itu terpisah dari kepanitiaan hut RI yang ke-78. Oke. Terima kasih. Terima kasih.